Puluhan anak di Kabupaten Jumber, Jawa Timur mengikuti lomba jelajah desa dengan melintasi sungai dan sawah. Lomba itu bertujuan untuk meningkatkan kecintaan anak pada Indonesia yang kaya raya. Anak-anak di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jumber ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan lomba jelajah desa. Ada puluhan anak yang ikut. Mereka terbagi dalam 27 tim atau kelompok. Masing-masing kelompok diwajibkan menyusuri sungai, sawah, dan kebun. Agar tidak tersesat, mereka dibegali peta dan didampingi pecinta alam. Masing-masing kelompok diharuskan mencatat setiap nama benda yang mereka jumpai, seperti nama pohon, tanaman, buah, dan sayuran. Mereka rian gembira menyusuri desa sambil menyanyikan lagu kemerdekaan. Mereka mengaku senang karena baru pertama kali mengikuti lomba semacam ini. Menebak apa yang ada di situ. Apa misalkan? Bumbu. Bumbu dapur. Bumbu dapur, peralatan masak, sama lagu-lagu rasional. Tahu semua nggak lagu-lagu tadi? Tahu. Bumbu-bumbu tahu? Tahu. Peralatan dapur tahu? Tahu. Terus, adik ikut kayak gini gimana? Senang atau gimana? Senang. Senang. Terus? Apa yang membuat senang? Bisa menjelajah lewati sungai. Ya, seru. Biasanya? Biasanya dulu itu ke sungai, tapi sekarang nggak sudah main HP. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian anak pada kelestarian alam serta kecintaan anak pada Indonesia. Edukasi kepada khususnya anak-anak terkait dengan satu, ada enam item dari bumbu dapur, rempah-rempah, peralatan rumah tangga, buah-buahan, sayur, dan teman-temannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan edukasi wilayah. Jadi anak-anak zaman sekarang kan sudah tidak mengenal lagi sungai, sudah tidak bermain-main lagi di makam, sudah tidak bermain-main lagi di rimbunannya. Yang lebih asik lagi, seluruh peserta lomba diberi hadiah peralatan sekolah dan bingkisan kue tradisional.